Intro Intro Belakangan ini artis olah ramlan ramai diisukan akan rujuk dengan mantan suaminya Aufar Hutapeya Diketahui rumah tangga olah dan Aufar berujung perceraian pada 6 Juni 2022 lalu setelah menjadi pasangan suami istri selama 10 tahun lamanya Namun setelah bercerai, rupanya Aufar masih sering menggoda olah hingga banyak netizen yang berharap mereka untuk rujuk dan kembali bersama Mengetahui hal itu, olah pun membantah kabar buruk tersebut meski mengaku tak menutup kemungkinan karena tidak ada yang tahu isi hati manusia Selain itu, bagi olah tak semudah untuk kembali bersama Dirinya ingin melihat kesungguhan dari sang mantan suaminya jika benar-benar ingin kembali bersama Sebenarnya urutan rujuk itu nilai ta'alai Aku tuh gak bisa ngomong, gak mungkin gitu karena aku juga gak mau takabur, aku jalani semuanya sebisa mungkin karena gimana pun juga dia adalah ayah dari anak-anakku Pastinya aku akan menjaga hubungan baik dengan Aufar begitu juga aku menjaga hubungan baik dengan mantan suamiku yang pertama Alex memang kalau Alex tidak punya sosial media makanya kan memang gak ada cuman sama istrinya yang sekarang pun saya hubungannya baik Ya kalau di Instagram mungkin kalian sering lihat lah Aufar suka ngelerik-ngelerik aku, goda-godain cuman kan itu memang benar-benar gitu doang lah Sejujurnya kalau memang pengen rujuk itu kan semuanya dari effort dari sang laki-laki ya Bukan dari saya gitu, ada bocoran lagi Berarti ada keinginan untuk lujuk sebelumnya Rujuk lagi ya Membuka pintu lagi ya, Mamiola Aku bilang, aku tuh gini loh Kita tuh gak pernah tahu hati manusia ya Maksudnya hari jam segini, hari ini nih jam segini aku ngomong gini Tiba-tiba nanti sejam kemudian apa yang terjadi kan aku gak pernah tahu Jadi maksud aku sekarang jalanin aja semuanya Insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik Kan yang terbaik buat kita belum terbaik buat Allah Jadi menurut aku kita jalanin aja Bagaimana memang siapa yang cocok buat aku dan kehidupannya nanti ya Insya Allah itu yang terbaik Sudah dua kali mengalami kegagalan berumah tangga Membuat olah Ramlan berhati-hati dalam memilih pasangan Gendati demikian, artis berusia 42 tahun ini mengaku tak trauma Dan tak menutup diri untuk pria lain yang kelak menjadi jodohnya Ya bahkan menjalin hubungan baik dengan mantan suaminya Itu demi sang buah hati Kegagalan itu membuat kita lebih berhati-hati dalam hal apapun gitu Baik pasangan, apapun Karena gak semudah itu mendapatkan pasangan yang Kebetulan kalau anak-anak yang aku yang punggung Gak ada yang tahu judiannya gitu Karena mereka masih kecil-kecil Mungkin anak saya yang laki-laki sudah Jadi ya mereka sih tahu bapak ibunya yang masih bersama gitu Tapi beda rumah Kalau misalnya senjata rujuk sih gak tahu Yang pasti benar aja lah dia puas-puasnya Tak hanya diterpah isu rujuk Olah Ramlan juga ramai dikabarkan memiliki pria idaman lain Mendengar hal itu, olah justru terlihat salah tingkah Dan perihal jodoh ia serahkan kepada Tuhan Namun tak ingin jatuh ke lubang yang sama Yaitu penikahan yang berujung perpisahan Olah pun tak mau sembarangan memilih calon pendamping Terlebih, menyandang status janda dan memiliki anak Sehingga olah pun memiliki kriteria khusus terkait pria yang ingin menjadi jodohnya Merawat diri itu sebenarnya buat para wanita itu kan bagus Tapi untuk menikah lagi kayaknya masih jauh ya Jadi baru hati dulu Gak menata hati sih, hatinya sudah tertata Gak mencari yang mana Siapa yang paling tepat, siapa yang paling baik, siapa yang paling enak komunikasinya Karena komunikasi 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 Terdekat dengan saya itu akan banyak konsekuensi dan resiko yang dia Apa ya Yang dia harus diterima bersama saya Karena bagaimana Misalnya saya ketemu yang ternyata masih di zaman Kemudian dia harus mengenalkan saya Dengan status saya di sekarang Itu kan gak gampang Dan jadi memang orang laki-laki yang memang ingin dikatakan dengan saya itu Dia harus benar-benar extra effort untuk benar-benar dekat Karena dia harus menyanyi dengan cerita saya dan juga anak saya Jadi gak semudah itu gitu loh Jadi memang itu akan saya pikirkan matang-matang banget Karena saya juga gak mau gambar berikutnya lagi Siapa yang mau gagal gitu Nah tapi kalau untuk urusan sama mantan Nah itu juga belum kepikiran gitu Itu saya untuk rujuk gitu Ya saya benar-benar baik bersama Aufar itu benar-benar karena memang anak-anak Itu aja sih Gak ada lebih gitu Tapi kalau Aufar sendiri ya terserah itu kan dipilih sendiri aja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!